Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi menilai ada peluang terbuka untuk Kaesang Pangarap menjadi Ketua Umum, Ketum, Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Burhanuddin pun membeberkan ada dua indikasi yang menunjukkan peluang Kaesang menjadi Ketum PSI itu semakin terbuka. Pertama, Kaesang tidak menunjukkan penolakan ketika ditanya wartawan mengenai kemungkinan dirinya menjadi Ketum PSI, justru meminta doa yang terbaik untuk hal tersebut. Indikasi kedua, Burhanuddin mengatakan. Ada semacam kode pamitan dari Giring Ganesa yang sekarang menjadi Ketum PSI. Sementara itu, Giring mengatakan, pembahasan soal kemungkinan Kaesang jadi Ketum PSI bisa dibahas nanti-nanti saja. Usulan Kaesang menjadi Ketum PSI akan dibahas hari ini, Senin, Sekretaris Jenderal, Sekjen, PSI, Isyana Bagusoka, juga membenarkan hal tersebut. PSI akan menggelar Kopi Darat Nasional, Kopdarnas, di Jakarta Teater, Jakarta Pusat, pada pukul 18.30 WIB.